Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Yes, yes, oke Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT Kelas satu yang Papa Uji banggakan Gimana anak kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan kalian semuanya selalu menjaga kesehatan Dan mudah-mudahan dalam perlindungan Allah SWT Kita doakan terus ya orang tua kita Juga mudah-mudahan sehat Dan diberikan rizki yang barokah Amin Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT Ketemu lagi ya sama Papa Uji Mudah-mudahan kalian tidak bosan Kali ini kita akan membahas Di pelajaran Sepuluh pelajaran agama Islam Pelajaran sebelas maaf Di pelajaran sebelas Di pelajaran agama Islam Kali ini kita akan mengambil judul Yaitu keteladanan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Baik anak-anak sebelum kita belajar Mari kita sama-sama baca doa yuk Bismillahirrahmanirrahim Robbizidni ilman Warzukni fahman Amin Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT Di pelajaran sebelas ini Kita sedikit akan mengulas sejarah Daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau kalian sering mendengar Cerita-cerita kisah Nabi Ada yang berbentuk nyanyian Ada yang berbentuk cerita Dan lain sebagainya Wah pokoknya banyak Nah ya Nah tapi peprojek sedikit akan mengulas Jadi yang pertama Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dilahirkan di kota Mekah Di kota Mekah Pada tahun berapa nak? Pada tahun gajah 12 Robiul Awal Tahun gajah Dan meninggal pun sama Di tanggal 12 Robiul Awal Atau hijriah Nah Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT Siapa sih Ibunya Nabi Muhammad Ibunya Nabi Muhammad Adalah Siti Aminah Dan Ayahnya bernama Abdullah Kemudian beliau mempunyai kakek Yang bernama Abdul Mokolib Dan seorang paman Yang pernah juga mengurus beliau Yang bernama Abu Tolib Kali ini kita tidak terlalu Membahas tentang Dari mana asalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang jelas di dalam pembahasan ini Adalah adanya keteladanan Keteladanan Nabi Muhammad Buat kehidupan kita Terutama anak-anak ya Yang pertama keteladanan yang harus kita lihat Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Memiliki sifat Memiliki sifat Yaitu empat sifat Salah satunya Adalah Sidik Sidik Yaitu selalu berbuat benar Benar Beliau tidak pernah berbuat hal-hal yang salah Sidik Amanah Tablik Atonah Nah itu Sidik Yaitu selalu berbuat benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengajarkan kepada umatnya Untuk selalu berbuat benar Berkata benar Ya jujur Yang kedua adalah Amanah Yaitu menjalankan Apa namanya Sesuatu yang harus Percaya Orang itu harus percaya Dengan kita Kepercayaan Jadi Rasulullah itu selalu dipercaya oleh orang Nah kita sebagai anak Harus bisa dipercaya oleh orang tua kita Ya Perkataannya Kelakuannya Atau perbuatannya Ya Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Memiliki sifat tablik Ya tidak pernah menyembunyikan hal-hal Yang berbau ilmu Artinya apa yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Selalu diajarkan kepada Umatnya Kepada sahabat-sahabatnya Ya Dari awal sampai akhir Kemudian yang terakhir Matona Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah memiliki sifat yang cerdas Ya Cerdas dalam menyikapi hal-hal yang ini ya Jangan gampang marah Gitu ya Kadang-kadang anak-anak banyak yang Sedikit-sedikit marah Sama orang sedikit-sedikit marah Ya Kalau disuruh mengerjakan sendiri marah Jangan ya anak-anak ya Kita harus Bisa Hidup mandiri Cerdas dalam berbuat sesuatu Ya Seperti dalam belajar Dibaca-baca makanya Kalau belajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari mulai kecil Sampai Beliau sudah Diangkat menjadi seorang Rasul Itu kehidupannya Selalu mandiri Nah ya Selalu mandiri Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari kecil sudah Dari mulai kandungan Rasulullah sudah ditinggalkan ayahnya Pada usia 4 tahun Rasulullah ditinggalkan oleh ibunya Nah itulah Yang terjadi ya Makanya kita sebagai Umatnya Harus betul-betul Menjalankan Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Anak-anakku yang diramatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nanti kita sambung lagi Di cerita Keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu saja yang Dapat pekoji sampaikan Untuk hari ini Kurang lebihnya mohon maaf Mari kita tutup Dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah ilah ilah anta Astagfirullah wa atubulaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh